Nah, keunjungan aktivitas biasa. Petani di Dusun Kembang, Desa Melian, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul, mulai menggerap lahan pertanian setelah hampir satu pekan ini. Wilayah tersebut diguyur hujan cukup deras. Sejumlah petani mulai mencangkul lahan pertanian untuk mengemburkan tanah dan mempermudah dalam menanam benih. Karena dianggap lebih menguntungkan banyak petani yang memilih untuk melakukan sistem tanam tumpang sari atau menanam beberapa jenis tanaman dalam satu area lahan tanam di waktu yang bersamaan. Mengingat lahan yang digunakan merupakan lahan pertanian tada hujan, dengan sistem tumpang sari, maka petani masih dapat mengandalkan hasil panen dari tanaman palawija jika tanaman padi gagal panen karena kekurangan air. Dari lahan seluas setengah hektare, petani bisa mendapatkan hasil panen 50 hingga 100 kuental padi jika panen padi berhasil. Meski para petani memprediksi hujan tidak akan sering turun, namun hal ini tidak menyerutkan semangat untuk tetap bekerja di ladang karena bertani menjadi satu-satunya pekerjaan yang bisa dilakukan untuk menyambung hidup. Pak, ini pun mulai nanam nopo, Pak? Ini pun pari, jagung, kacang, polo hijau pun biasa saat ini. Terus yang jenisnya nanam nopo, Pak? Ini kacang, ini gabah. Yang di sistem tumpang sari nopo, Pak? Ini tumpang sari, Pak. Mergani nopo, Pak, saya menggunakan tumpang sari, Pak. Masalah ini itu berhasil yang gede, Pak. Terima kasih.